Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kembali lagi dengan saya dalam share materi-materi mengenai mata kuliah atau mata pelajaran rekayasa perangkat lunak Baik, dalam pertemuan kali ini saya ingin share mengenai software kualiti lagi Kalau yang kemarin yang pertama saya share mengenai software kualiti yang ada kaitannya dengan sisi kualitas dari framework McCall's Quality Kalau yang kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar dari software kualiti Jadi mengapa sih perangkat lunak itu harus dibuat berkualitas Nah ini adalah slide yang saya sadur daripada slide-nya Presman Yang kemudian saya modifikasi sedikit tanpa menghilangkan isi daripada slide lecture notes-nya dia Baik, seperti apa? Kita lihat saja ya Oke, software kualiti Software kualitas itu kita akan menganggap bahwa perangkat lunak itu adalah suatu benda Suatu barang, namun bedanya dia intangible Tidak dapat dirasakan, tapi bisa dinikmati manfaatnya Nah software kualiti itu secara garis besar adalah Bagaimana caranya kita membangun suatu perangkat lunak yang memiliki kualitas Nah, di mana kualitas itu merujuk kepada penggunaan perangkat lunak ini Yang tepat sasaran terhadap user Artinya perangkat lunak ini kepake Bisa digunakan di organisasi maupun bagi umum, personal Nah pada zaman dahulu kala banyak perangkat lunak Perangkat lunak yang diimplementasikan atau dikoding, dibuat Namun ternyata tidak digunakan Bahkan tidak pernah digunakan sama sekali karena memang dengan organisasi dia tidak ketemu Kalau kita belajar suatu framework lah ya, framework arsitektur enterprise Pasti kalau kita ingin membangun perangkat lunak itu harus sesuai dulu dengan visi dan misi organisasi Jadi nanti akan diturunkan ke dalam beberapa bagian komponen modul Dan kemudian baru disesuaikan dengan divisi-divisi dari organisasi itu dan kemudian fungsi-fungsi yang mereka kerjakan Sehingga memang aplikasi yang dibangun itu tepat guna bagi si organisasi itu Sampai sekarang pun ternyata perangkat lunak yang dibuat itu masih banyak yang bahkan tetap digunakan Cuma bugnya banyak Sehingga software quality itu sampai sekarang itu masih menjadi isu Nah bagaimana ini bisa terjadi Sebenarnya dalam membangun perangkat lunak kita tidak boleh melupakan bahwa perangkat lunak itu ketika akan dibangun Artinya adalah kolaborasi antara si pengguna dan si pembuat Jadi tidak bisa seperti kita beli benda yang terlihat Misalnya kita minta teman kita untuk beli RAM misalnya Untuk laptop RAM 2GB merek ABC misalnya Nah itu kan benda fisiknya terlihat ya RAM 2GB DDR4 merek ABC misalnya Dia tinggal pergi ke toko sesuai dengan budget Kita tidak usah pantau juga gitu ya Dia ke tokonya naik angkor, naik pesawat, naik helikopter, terserah dia gitu ya Yang penting kita minta spesifikasi hardware yang kita ingin minta beliin ya RAM misalnya 2GB tadi DDR4 merek SCZ Kita kasih uangnya Kita tunggu duduk manis di rumah Nanti dia pergi dan kembali membawa RAM itu Nah nanti apakah budget ini sesuai atau tidak gitu ya Kalau misalnya tidak sesuai kita ganti uangnya Kalau misalnya sesuai atau berlebih dia kembalikan uang kita Nah tapi selama proses dia pergi membeli gitu ya Sampai dia kembali lagi ke kita itu kita tidak perlu pantau gitu ya Karena dengan jelas kita tahu bahwa yang dibeli itu adalah berupa barang yang kelihatan Bentuknya Nah kalau perangkat lunak kita tidak bisa seperti itu gitu ya Tidak bisa kita suruh eh buatin software dong Terus kita diem aja sebagai pengguna Terus tiba-tiba dia serahkan oh iya ini bagus gak mungkin dia Nah kolaborasi antara si pembuat dan si pemakai Ini adalah kolaborasi yang memang intens Jadi mulai daripada instruksi bikin ya Proses membuat sampai penerimaan itu harus ada peran dari si pengguna dan pembuatnya Jadi kalau kita ngomongin 10 ini adalah proyek gitu ya Ini proyek awal ini proyek akhir Maka si kolaborasi itu ada di 10-10 ini gitu ya Beda tadi dengan beli RAM Kolaborasi itu cuma ada di awal dan di akhir doang Di tengah-tengahnya kita tidak perlu kolaborasi Tidak perlu juga kita suruh dia Teman kita tadi eh beli RAM dong Tapi lu harus naik motor ya Gak mungkin gitu ya Gak perlu gitu ya Itu terserah dia Yang penting kita minta beliin apa Dia beliin Lalu barang itu sampai ke kita Nah kalau perangkat lunak gak bisa gitu ya Jadi kolaborasi antara si pengguna dan si pembuat Itu selama prosesnya pun harus kita kolaborasikan gitu ya Kita kantal sebagai pengguna Nah jadi banyak nih Ya biasanya konsumen, customer ya Atau pengguna susah menyalah Suka menyalahkan developer tuh Customers blame developers arguing that's sloppy Berargumentasi bahwa dia ceroboh gitu ya Kenapa mengembangkan perangkat lunak dengan kualitas yang buruk Ya developer juga blame customers Menyalahkan customers Dan stakeholder lainnya Bahwa Yang kalian minta itu kadang-kadang gak masuk akal Dari sisi delivery dates-nya Misalnya Bikin ya perangkat lunak tapi dua minggu gitu ya Terus dari sisi ternyata pas Pas dibuat itu banyak perubahannya ya Dan seterusnya gitu ya Tidak ada proses validasi Dimintain kerja sama gak mau dan lain-lain Jadi Who is to plan Ya customer biasanya nyalahin developer Developer juga nyalahin customer dan stakeholder lain Padahal hal ini harusnya tidak usah terjadi Apabila Si customer dan developer ini ya Pembuat dan pemakai ini dan stakeholder lainnya Bisa berkolaborasi dengan baik Dari awal sampai dengan akhir project Nah kalau kita ngomongin quality Apa sih quality Kualitas itu Banyak yang bilang apa yang kita ekspektasikan Itu yang benar-benar terrealisasi Nah itu adalah kualitas gitu ya Jadi misalnya kita beli barang Harganya mahal Ekspektasi kita kan berarti Barangnya bagus Bisa digunakan dalam jangka waktu lama Packagingnya bagus dan lain-lain Itu adalah kualitas gitu ya Jadi bisa dihitung Menggunakan suatu atribut-atribut atau karakteristik Dimana karakteristik itu bisa ditentukan nilainya Misalnya kalau saya beli mainan berkualitas Maka minimal Kalau mainannya dari plastik Ya plastiknya plastik yang ABS Misalnya Atau kalau saya ingin beli mainan anak Mainan bayi yang bisa digigit-gigit gitu ya Minimal kalau dia bahan plastik Yang tidak Yang bahan plastik food grade gitu ya Nah itu adalah kualitas Nah kalau kita ngomongin software Ada dua kualitas yang mungkin bisa kita ketahui Yang pertama quality of design Kualitas desainnya Ya mulai dari requirement Specification sampai design Jadi ketemu tuh Antara desain dengan kebutuhan Dan quality of conformance Yaitu kesesuaian Antara apa yang diinginkan Dan apa yang diimplementasikan Sehingga kalau kita ngomongin user satisfaction Adalah compliance Kesesuaian produk Kualitas yang baik Ditambah dengan delivery Yang sesuai dengan budget Dan schedule yang diinginkan Jadi itu adalah Rumus ya Mengenai kepuasan ya User satisfaction Oh salah Tetekan N Baik balik lagi ke atas Maaf Oke Menurut Sudut pandang dari filosofi ya Kualitas Jadi disini kita ngambil quote dari Robert Persik Jadi dia Berkomentasi Berkomentar Berkomentar ya Aduh ini kelamaan baca bahasa Inggris Berkomentar mengenai apa itu kualitas Jadi dia bilang Quality You know it You know what is it What it is Yet But you don't know what it is Artinya kamu tahu itu apa Tapi Selama Tapi dalam waktu yang sama Kamu gak tahu sebenarnya itu apa Jadi kualitas itu dari sisi yang agak sulit dipahami itu adalah Kamu tahu yang diinginkan Tapi kamu gak tahu apa-apa Sebenarnya itu lah Kira-kira gitu lah Tapi Kalau kita ngomongin kualitas itu tadi Biasanya orang Menyebutkan kualitas itu adalah Apa yang diharapkan Ekspektasi Itu sama dengan reality Itu adalah kualitas Jadi apa yang kita ekspektasikan Itu sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan Nah itu adalah kualitas Cuman memang Menghitung kualitas ini Perlu panduan yang benar-benar Harus dipahami Secara satu bahasa Antara developer dengan customer Jadi jangan sampai bahasa developer itu kualitas itu A Bahasa customer atau user itu mengenai kualitas itu B Jadi gak nyambung tuh ngomongin kualitas Tapi sebaiknya memang Si developer Si pembuat Dan si pengguna ini Harus memiliki suatu Bahasa yang sama Atau sudut pandang yang sama Mengenai permasalahan kualitas Kualitas dari sisi yang sulit dijelaskan Transcendental view Bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang kau tahu Yang kau otomatis tahu Tapi kamu tidak bisa mendeskripsikannya Itu kualitas Nah dari sudut pandang user Kualitas itu adalah Itu ya apa Suatu term Dimana sesuai dengan apa yang diharapkan Itu tadi gitu ya Suatu bayangan yang Pada kenyataannya itu sesuai Jadi jika If a product Miss a goal It's exhibit quality Jadi jika produk itu ketemu dengan tujuan Maka itu bisa disebut dengan quality Nah dari sisi manifaktur Quality itu adalah original specification dari produk Jadi kalau produk yang dibangun sesuai dengan spesifikasi Itu juga menunjukkan suatu kualitas Dari sisi product view Berarti quality itu bisa dikaitkan dengan suatu karakteristik Jadi kalau misalnya suatu produk itu menjalankan fungsinya dengan baik Menjalankan mengeksekusi fiturnya dengan baik Maka dia disebut sebagai kualitas Lalu dari value based view Jadi kualitas itu bisa diukur Dan dia sesuai antara yang dibeli dengan yang didapat Kira-kira gitu ya Sudut pandangnya Worth it ya Worth it Apa yang kita Sejumlah yang kita keluarkan Sejumlah dengan yang kita dapat itu worth it Nah itu yang kita sebut sebagai kualitas Dari sudut pandang value based ya Jadi disini untuk pragmatic view Ada beberapa sudut pandang Jadi kualitas itu Sesuai lah gitu ya Apa yang kita bayar Sesuai dengan apa yang kita dapat Nah itu kita bisa bilang itu adalah kualitas Itu adalah sesuatu yang berkualitas Apa yang kita buat sesuai dengan Apa yang kita rancang Nah itu juga berkualitas Apa yang kita buat menjalankan sesuatu Sesuai dengan sebagaimana mestinya Nah itu juga kualitas gitu ya Kita membeli sesuatu Untuk mengerjakan sesuatu Dimana itu tepat tujuan Nah itu juga kualitas Jadi kira-kira kualitas Dari sudut pandang pragmatis Seperti itu ya Memang Kalau kita ngomongin abstrak Agak sulit menjelaskan kualitas Namun Dalam software engineering Kualitas ini bisa dijelaskan Dalam suatu framework Salah satunya yang kemarin kita gunakan MECOS quality Oke kembali lagi ke software quality Jadi Software quality itu Definisinya sebagai An effective software process Applied In a manner That creates a useful product Jadi Artinya adalah Suatu software proses Yang kita gunakan Dan kita terapkan Dengan manner Dengan manner itu Dengan apa Dengan Dengan gaya Bukan dengan apa ya Dengan sopan ya Dengan Ya artinya gini Kalau misalnya Saya ingin membangun perangkat lunak Ternyata perangkat lunak itu Deadlinenya 30 hari Saya Menggunakan Software processnya SDLC nya agile Nah saya mengikuti tuh ya Agile itu dari A sampai Z nya Itu Z nya saya ikuti Untuk agile Tidak ada yang saya langgar Nah itu yang kita sebut Sebagai Software process Applied In a manner Dalam membuat Suatu produk yang Berguna Jadi kita Punya ilmunya Kita terapkan ilmunya Kita terapkan Dengan Sopan Ilmu itu Untuk menciptakan Produk yang terbaik Intinya Itulah kira-kira ya An effective Software process Applied In a manner That creates a useful product That provide Measurable value For those who Produce it And who Use it Jadi dia Nanti akan Menghasilkan Suatu produk Yang berguna Yang bisa Diukur Nilainya Diukur oleh Yang membuat Ataupun yang Menggunakan Jadi artinya Kalau kita Mau masak Kalau masakan Kita ingin Sempurna Memiliki Kualitas Restoran Misalnya Kita Ikuti Resepnya Kalau Dia bilang Masukkan Satu sendok Gula Masukkan Satu sendok Jangan Masukkan Sepuluh sendok Kalau disitu Tidak ada Instruksi Untuk Masukkan Garam Jangan Masukkan Garam Ya intinya Itu ya Jadi Ada Prosedurnya Kalau kita Ngomongin Di software Kita ngomongin Software Proses Itu adalah Materi-materi Kita yang Terdahulu Yang diterapkan In a manner Dengan Sopan Ya Gitu lah Kira-kira Efektif Software Proses Itu seperti Apa Kita Menggunakan Agile Tadi yang Saya contohkan Atau Menggunakan SDLC Yang lain Misalnya Saya Project Freelance Sendirian Nih Nggak Mungkin Pakai Agile Kalau Sendirian Ya Sudah Saya Pilih Yang Klasik Prototype Atau Waterfall Nah Itu yang Mungkin Kita Kerjakan Sendirian Karena Dari Sisi Framework Dari Sisi Teori Juga Dia Dikerjakan Satu-satu Ya Kalau Waterfall Kalau Prototype Dia Dikerjakan Satu Circle Untuk Menghasilkan Satu Prototype Yang Bisa Dipresentasikan Ke Usernya Nah Kalau Kita Sudah Ngomongin Software Proses Ya Developer Juga Harus Sadar Kepada Pengguna Itu Harusnya Pengguna Itu Diedukasi Bagaimana Sebaiknya Pengguna Itu Juga Berperan Dalam Software Proses Bukan Tipu-tipu Mentang-mentang User Atau Pengguna Tidak Mengerti Mengenai Software Proses Jadi Tipu Aja Jadi Ada Sesuatu Yang Dilewatin Misalnya Karena Dikejar Deadline Karena Mungkin Belum Dibayar Dan Lain-lain Akhirnya Tidak 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 Dengan Manor Dia Menerapkan Software Proses Itu Lalu Ada Umbrella Activity Aktivitas Pelindung Dari Sisi Manajemen Dan Sisi Teknis Bagaimana Nanti Ketika Selama Proses Kolaborasi Antara Developer Dengan User Itu Ada Hal-hal Yang Melindungi Seperti Garansi Dan Asuransi Nah Useful Product Tadi kan Disinggung Useful Product Yang Berguna Itu Apa Produk Yang Berguna Itu Adalah Dia Fungsinya Berjalan Dengan Baik Dia Memiliki Konten Yang Tepat Dan Dia Menyelesaikan Permasalahan Yang Ada Pada User Itu Adalah Useful Product Useful Product Itu Harusnya Error Free Namun Dalam Kenyataannya Error Free Itu Sangat Sulit Karena Itulah Perangkat Lunak Itu Pasti Akan Selalu Dikembangkan Untuk Memperbaiki Bug Karena Permasalahan Yang Terbesar Adalah Environment Yang Sering Berubah Nah Useful Product Juga Selalu Satisfied Terhadap Requirement Jadi Apa Yang Diinginkan Itu Bisa Dijalankan Secara Eksplisif Yang Diminta Oleh Stakeholder Dan Selain Itu Suatu Useful Product Itu Juga Bisa Mudah Untuk Digunakan Dan Memiliki Kualitas Yang Tinggi Kualitas Yang Tinggi Itu Dari Sisi Apanya Kita Bisa Mengacu Pada Framework Yang Kita Ambil Contohnya Kemarin Yang Pake Macos Quality Kemudian Ada Adding Value Nah Adding Value Itu Tadi Kan Ada Juga Disinggung Jadi Ada Nilai Yang Ditambahkan Dari Software Itu Terhadap Pengguna Adding Value Itu Seperti Apa Misalnya Suatu User Dia Mengerjakan Pekerjaannya Tanpa Software Dia Butuh Waktu 10 Jam Misalnya Dia Mengerjakan Itu Namun Dengan Adanya Software Dia Hanya Butuh Waktu Satu Jam Nah Itu Termasuk Adding Value Kemudian Dia Mungkin Mengerjakan Pekerjaannya Memerlukan Cost Yang Lebih Besar Dengan Adanya Software Dia Tidak Perlu Cost Yang Besar Lagi Cost Bisa Ditekan Nah Itu Adding Value Namanya Misalnya Dia Mencari Data Data Barang Dari Excel Mungkin Sistem Pencarian Excel Tidak Bagus Misalnya Atau Tidak Efektif Karena Memang Haru Dicari Perkolom Nah Kalau Kita Bikin Software Yang Bisa Melakukan Pencarian Barang Yang Bisa Mencari Apapun Yang Relatif Dengan Kata Kunci Maka 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 Bisa Mencari Barang Itu Dengan Cepat Misalnya Gitu Jadi Ada Nilai Yang Ditambahkan Dalam Perangkat Lunak Agar Memang Adding Value Ini Agar Memang Software Ini Bermanfaat Bagi Para Penggunanya Nah Ini Menurut David Garvin Ada Beberapa Dimensi Kualitas Disini Ada Yang Namanya Performance Quality Kualitas Dari Sisi Performance Jadi Semua Fungsi Fiturnya Sesuai Dengan Requirement Dan Bisa Digunakan Lalu Ada Fitur Quality Semua Fiturnya Berjalan Dengan Baik Lalu Bisa Bikin End Usernya Surprise Dan Surprise Yang Positif Dan Ketika Dia Gunakan Itu Mudah Lalu Ada Dari Sisi Relability Software Itu Bisa Berjalan Tanpa Error Lalu Dari Sisi Conformance Jadi Jadi Tidak Ada Kesalahan Kerjalan Yang Aneh Antara Perangkat Lunaknya Yang Dibuat Dengan Yang Didesain Kemudian Ada Durability Bisa Digunakan Dengan Sangat Lama Apabila Ada Maintenance Atau Apapun Itu Bisa Diselesaikan Dengan Baik Ada Service Ability Bisa Digunakan Dalam Waktu Lama Dan Bisa Diperbaiki Dengan Cepat Dalam Periode Waktu Yang Singkat Kemudian Ada Dari Sisi Aesthetik Dan Dari Sisi Perception Nah Ini Menurut David Garvin Namun Ini Masih Secara Umum Apabila Kita Ingin Mengadopsi Dimensi Quality Yang Benar-benar Sesuai Standar Yang Digunakan Itu Kemarin Kita Mengacunya Pada Meckles Quality Atau Kita Bisa Yang ISO 9126 Atau Targeted Factor Itu Juga Bisa Kita Acu Sudut Pandang Mengenai Dimensi Quality Bebas Bebas Saja Mau Pakai Amana Yang Pasti Inilah Yang Harus Bahasa Yang Harus Sama-sama Digunakan Ibaratnya Bahasa Komunikasi Antara Si Pembuat Dengan Si Pengguna Jadi Kalau Kita Ngomongin Fitur Quality Atau Reliability Yang Ada Itu Biasanya Reliability Reliability Itu Kita Memiliki Pandangan Yang Sama Menurut Developer Dan Menurut Customer Atau User Jadi Durability Itu Software Yang Memiliki Durability Tinggi Itu Software Yang Seperti Apa Jadi Antara Si Pembuat Dan Si Pengguna Itu Harus Memiliki Kesepahaman Yang Sama Nah Dalam Membuat Perangkat Lunak Yang Berkualitas Tentu Ada Dilema Dilemanya Macem-macem Pengen Bikin Software Yang Bagus Tapi Bayarannya Murah Kan Gitu Dilema Ini Penyakit Dilemanya Software Engineer Itu Mirip Dengan Dilemanya Desain Grafis Desain Gratis Sama Pengen Ngedesain Yang Bagus Tapi Bayarannya Murah Kan Dilema Jadi Agak Gimana Gimana Dari Sisi Developer Dari Sisi User Juga Sama Pengen Software Bagus Tapi Tidak Punya Duit Akhirnya Gimana Biar Software Ini Tetap Ya Ada Tapi Bisa Dipakai Tapi Berkualitas Juga Nah Ini agak Sulit Jadi Banyak Dilema Dilema Seperti Ini Bahkan Ada Orang Kalau Kita Lihat Di Google Play Store Ada Game Yang Punya Gameplay Yang Menarik Di Download Jutaan Orang Terus Ada Yang Meng-copy Gameplay Berharap Juga Di Download Banyak Orang Tapi Sebenarnya Dia Dilema Pengen Bikin Sesuatu Yang Berinovasi Tapi Budget Tidak Ada Atau Memang Dikejar Target Terhadap Penghasilan Misalnya Main Kayak-kayak Itulah Software Quality Dilema Itu Nah Akhirnya Ada Istilah Good Enough Software Ya Harganya Gak Mahal Amat Kualitasnya Yang Gak Bagus Amat Ya Pokoknya Layak Dipakai Nah Itulah Intinya Good Enough Software Jadi Kita Harus Mengerti Bahwa Tidak Ada Yang Namanya Perangkat Lunak Itu Bug Free Gak Ada Error Free Gak Ada Sekali Dibuat Bisa Dipakai Dalam Waktu Yang Lama Gak Ada Yang Namanya Perangkat Lunak Selama Dia Adalah Buatan Manusia Pasti Ada Celah Atau Ada Kesalahan Ada Cacat Dan Lain-lain Itu Yang Halus Ditanamkan Dalam Diri Kita Jadi Sebagai Developer Pun Mau Bikinnya Kayak Gimana Pun Pasti Ada Cacat Sebagai User Juga Mau Bayar Mahal Pun Pasti Ada Cacat Nah Sekarang Gimana Kita Bisa Membuat Sesuatu Dengan Maksimal Walaupun Ada Cacat Sebagai Developer Dan Bagaimana Sebagai User Kita Bisa Menerima Kecacatan Itu Walaupun Sudah Bayar Mahal Nah Cuman Yaudah Terus Bug itu Mendatangkan Resiko Ya Paling Berharap Aja Bugnya Gak Terjadi Apabila Terjadi Gimana Baru Diperbaiki Ya Pokoknya Gitu Good Enough Software Perangkat Cukuplah Karena Banyak Sekali Keterbatasan Yang Terjadi Berakibat Dalam Pembuatan Perangkat Lunak Itu Dari Biaya Dari Waktu Dari Tenaga Developer Kadang-kadang Pengen Bikin Yang Bagus Tapi Programmer Saya Cuma Dua Orang Misalnya User Juga Pengen Perangkat Lunak Yang Bagus Tapi Yang Ngerti Software Di Tempat Saya Gak Ada Takutnya Ditipu Nih Amat Developer Dan Lain Lain Nah Gitu Ada Isila Good Enough Disinilah Si Developer Pembuat Dan User Pengguna Memahami Masalah Perangkat Lunak Software Quality Ini Nah Biasanya Costnya Datang Dari Mana Untuk Masalah Kualitas Itu Ada Masalah Di Prevention Cost Cost Yang Mungkin Bisa Dihindari Atau Yang Tidak Bisa Jadi Prevention Cost Saya Lupa Artinya Yang Pasti Prevention Cost Itu Meliputi Planning Formal Technical Review Test Equipment Amat Training Itu Prevention Cost Yang Tidak Bisa Dihindari Kemudian Cost Itu Berkaitan Kualitas Itu Termasuk Pekerjaan Yang Dilakukan Lagi Jadi Misalnya Kita Punya Timeline 6 Bulan Selama 3 Bulan Ternyata Produknya Tidak Sesuai Maka Kita Harus Mengerjakan Kembali Yang 3 Bulan Tadi Dalam 3 Bulan Kedepan Artinya Kita Mengerjakan Dua Kali Lipat Itu Rework Lalu Ada Repair Terus Failure Dari Analisis Jadi Kegagalan Di Mode Analisis Itu Bisa Mendatangkan Suatu Cost Kemudian Ada External Failure Cost Itu Yang Kesalahan External Cost Yang Disebabkan External Itu Meliputi Complain Resolution Product Return Replacement Retour Helpline Support Warranty Work Kalau Kita Berbicara Cost Untuk Memperbaiki Perangkat Lunak Kesalahannya Jadi Kalau Kesalahan Masih Terjadi Di Fase Requirement Itu Tidak Terlalu Besar Dan Dia Akan Selalu Meningkat Di Desain Dan Decoding Jadi Kalau Dia Kesalahan Desain Agak Sedikit Besar Dari Requirement Kalau Ada Kesalahan Coding Dia Jadi Meningkat Dan Dia Akan Melesat Secara Eksponensial Di Bagian Testing Dan Maintenance Jadi Kalau Ketahuannya Di Ujung Justru Cost Itu Jadi Tinggi Nah Makanya Biasanya Dari Requirement Desain Dan Coding Itu Benar-benar Dijaga Agar Saat Testing Dan Maintenance Dan Operasional Itu Ada Di Maintenance Itu Costnya Tidak Terlalu Besar Karena Kesalahan Kesalahan Yang Disebabkan Dari Desain Dari Requirement Desain Dan Dari Coding Itu Nah Kalau Kalau Kita Ngomongin Kualitas Dan Resiko Ya Untuk Mendapatkan Suatu Kualitas Yang Baik Ya Pasti Ada Resiko Jadi Biasanya Gimana Yang Ngomongin Kualitas Yang Resiko Nih Ya Kayak Gini Kita Ingin Bikin Perangkat Lunak Yang Baik Mau Tidak Mau Kita Mengorbankan Waktu Istirahat Kita Di Malam Hari Untuk Memperbaiki Error Atau Untuk Membuat Suatu Fitur Yang Menarik Dan Lain Lain Nah Kan Dia Punya Ada Resiko Resikonya Apa Kita Bisa Sakit Jadi Resiko Dan Kualitas Ini Tidak Bisa Dipisahkan Misalnya Kita Pengen Ini Pengen Perhitungan Gaji Yang Presisi Misalnya Bahkan Kelebihan Satu Rupiah Juga Itu Dipertanyakan Nah Itu Nanti Kita Bisa Bikin Satu Perangkat Lunak Yang Bisa Membandingkan Antara Apa Yang Direncana Keuangan Yang Direncanakan Dengan Realisasi Nah Itu Kan Kelihatan Misalnya Terlalu Banyak Terlalu Banyak Selisih Antara Yang Direncanakan Dengan Realisasi Nah Terlalu Ribet Terlalu Beresiko Juga Meriksanya Satu-satu Nah Biasanya Yang Diperiksa Itu Adalah Yang Memang Dari Perencanaan Dengan Hasil Itu Yang Gap Besar Aja Yang Kecil-kecil Biasanya Suka Diabaikan Karena Ya Untuk Menghasilkan Kualitas Yang Baik Ya Pasti Menggunakan Ada Resiko Di Dalamnya Kira-kira Gitu Kemudian Ada Masalah Quality And Security Nah Ini Juga Sama Ya Jadi Kualitas Keamanan Dan Kualitas Itu Pasti Akan Apa Ya Akan Inilah Apa Akan Ada Hubungannya Ya Jadi Dalam Suatu Organisasi Kadang-kadang Urusan Dapur Sendiri Tidak Ingin Dicampuri Orang Lain Nah Gitu Jadi Software Developer Itu Biasanya Tidak Ingin Juga Kondisi Internal Mereka Diacak-acak Oleh Usernya Terus Biasanya Juga Kalau Ingin Membuat Perangkat Lunak Yang Memiliki Keamanan Yang Tinggi Itu Pasti Banyak Yang Harus Di Di Apa Ya Dihitung Dimensi Kualitasnya Jadi Relability Dependensi Dan Lain-lain Itu Dari Awal Dari Requirement Design Coding Testing Itu Harus Kita Pantau Satu-satu Jadi Security Itu Kita Mulai Dari Tahap Awal Tahap Tengah Dan Tahap Akhir Daripada Projek Dimana Memang Ada Effort Yang Harus Kita Berikan Untuk Menghasilkan Perangkat Lunak Yang Baik Dan Kualitas Dan Sekuritas Dan Keamanan Yang Baik Kira-kira Gitu Jadi Memang Quality And Risk Quality And Security Ini Ada Hubungannya Dan Mereka Tidak Bisa Dipisahkan Nah Bagaimana Cara Kita Mencapai Suatu Kualitas Itu Ada Empat Sukses Faktor Biasanya Yang Pertama Itu Software Engineering Method Jadi Yang Menentukan Nanti Kualitasnya Tercapai Dengan Baik Adalah Software Engineering Method Ya Kita Bisa Sederhanakan Sebagai Software Process Atau SDLC Kemudian Reteria Success Faktor Yang Kedua Project Management Technik Jadi Project Management Technik Mengacu Pada PM Book Atau Tidak Project Management Body Of Knowledge Atau Tidak Kemudian Dia Menggunakan Tools Terbaru Atau Tidak Kan Ada Tools Kontrol Seperti Jira Atau Seperti Trello Yang Bisa Dipakai Untuk Software Management Project Terus Dia Mengacu Pada PM Book Atau Tidak Karena Banyak Project Manager Yang Cuma Nongkang Kaki Berharap Anak Buahnya Mengerjakan Hal-hal Yang Dia Inginkan Dalam Maktu Cepat Tapi Dia Tidak Support Apa Hanya Bertanya Masalah Kinerja Pegawainya Saja Namun Kinerja Dia Sendiri Sebagai Atasan Dia Tidak Pernah Pertanyakan Padahal Dia Tidak Punya Kontribusi Apapun Di Project Itu Yang Ketiga Kuality Control Di Product Control Dan Quality Assurance Di Proses Control Jadi Dalam Proses Itu Ada Kontrolnya Dan Product Ada Kontrolnya Ada User Acceptance Test Nantinya Untuk Di Product Control Dan Di Proses Control Itu Ada Macem-macem Disertai Dengan Dokumentasi Dokumentasinya Jadi Ada Dokumentasi Yang Untuk Desain Untuk Requirement Dan Lain-lain Nah Empat Hal Inilah Yang Menentukan Sukses Faktor Kritikal Dalam Membangun Perangkat Lunak Yang Berkualitas Secara Umum Empat Hal Ini Sudah Kita Pernah Bahas Di Materi-materi Yang Terdahulu Baik Itu Saja Dari Saya Semoga Sharing Ini Bermanfaat Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh